Kampung Sektan Jilid 12. Teringat kematian Ji Su Hengnya yang sangat mengenaskan, kemarahan Ho Hei Hang semakin meluap, maka tanpa menghiraukan keselamatan dirinya, U berkata dengan berani, kakek penjinak Garuda, meskipun kah seorang besar, yang tersohor namanya, tetapi perbuatanmu yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan sangat tercela. Dengan terus terang aku adalah orang yang pertama yang tidak puas terhadap sepak terjamu, ucapannya yang gagah berani ini sungguh mengagumkan Cim Kiam Sian Seng dan semua orang-orangnya, kini mereka baru teahu bahwa anak muda yang belum ada namanya ini, sesungguhnya seorang kesatria yang gagah berani. Pandangan mereka terhadap dirinya kini telah berubah, Cim Kiam Sian Seng dan Biam berpikir, kakek penjinak Garuda pada beberapa puluh tahun berselang sudah kesohor dengan sepak terjangnya yang luar biasa, ia membunuh orang sama mudahnya dengan memitas semut. Aku sendiri juga tak berani mencela secara terang-terangan di hadapan mukanya, bocah Si Ho ini benar-benar sangat berani, kakek penjinak Garuda menoleh ke arah lain, katanya tidak senang, aku yakin sudah cukup baik perlakuanku terhadap dirimu, apakah kau masih merasa kurang puas? Ucapan orang tua itu mengandung maksud sangat dalam, kecuali Ho Hei Hang yang mengerti apa yang dimaksudkan dalam perkataan, cukup baik itu, yang lainnya semua merasa heran. Ho Hei Hang bengkam seketika, lama tidak membuka mulut. Kampung setan ini sudah lama mengadakan larangan, barang siapa yang menginjak tanah ini, semua akan dihukum mati. Aturan ini sudah tentu tidak terkecuali bagi kalian. Tetapi karena mengingat kalian mengembalikan burung Garudaku, ini akan meringankan dosa kalian. Hukuman mati tidak akan kugunakan, hanya kalian masing-masing harus dihukum potong kaki dan tangan sendiri, sebagai peringatan bagi yang lain-lainnya. Begitu mendengar keputusan itu, Cim Kiam Sian Seng yang lebih dulu tidak tertahan lagi menahan kesabarannya, maka lantas berkata, Lo Ciam Poe, bolahkah Bo Am Poe minta sedikit keterangan, kematian si kakek hidung merah? Betulkah karena hasutan Lo Ciam Poe kakek penjinak Garuda tidak menghiraukan keadaan Cim Kiam Sian Seng? Jawabnya singkat. Aku tidak kenal siapa si kakek hidung merah itu, kau jangan teanya kepada aku. Kalau begitu, sebelum Bo Am Poe menjalani hukuman potong kaki tangan, ingin minta sedikit pelajaran dari Lo Ciam Poe dulu C.E. Bukie, Nyalimu sungguh. Besar. Berani menantang aku. Maaf, Bo Am Poe sungguh tidak sanggup menahan penderitaan dari hukuman potong tangan kaki kakek penjinak Garuda mengangkat tangannya, tiba-tiba meluncur hembusan angin hebat. Metuhim Kiam Sian Seng membelalak dengan mendadak mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, jari tangan telunjuknya menuding. Ia tahu benar bahwa gerakan sederhana orang tua itu, sesungguhnya merupakan suatu gerak tipu serangan yang mematikan, maka ia terpaksa menggunakan ilmu simpanannya yang paling ampuh Kian Hun Chie untuk menghadapinya. Serangan dengan menggunakan jari tangan itu menimbulkan suara ser, ser yang cukup nyaring, hembusan angin meluncur keluar, langsung mengancam jalan darah. Hiya hiya ia didadah si kakek penjinak Garuda. Kawana kemarin sore, baru miliki sedikit kepandayan saja, sudah tidak pandang mata orang tua, Cis berkata kakek penjinak Garuda. Baru saja menutup mulutnya, Cim Kiam Sian Seng sudah mengeluarkan seruan tertahan dan mundur terhuyung-huyung. Meta orang banyak seperti dikabulkan, mereka tidak tahu dengan care bagaimana kakek itu melakukan serangannya, tetapi, Cim Kiam dikalahkan. Kepandayan luar biasa seperti itu, siapa yang mau percaya? Tetapi, percaya atau tidak, kenyataannya memang begitu, maka semua anak buah golongan Sian Seng. Sudah lempar batu, kini tiada satu pun yang berani bergerak lagi. Dengan kedua tangan menekap dada, Cim Kiam Sian Seng menahan rasa sakitnya, orang tidak dapat menduga, sampai di mana parahnya luka pemimpin ini. Yang sudah jelas ialah, luka itu pasti bukan luka biasa, kalau tidak orang kuat seperti Cim Kiam Sian Seng, tidak mungkin sampai menderita demikian rupa. Siapa lagi yang berani berlaku gagah-gagahan berkata si kakek penjinak Garuda lambat-lambat. Semua metuk ini ditujukan kepada Ho Hei Hong, karena dengan keberaniannya yang ditunjukkan tadi, mungkin juga hanya ia yang berani melawan. Dugaan orang-orang itu ternyata tidak meleset, dengan tidak merasa takut sedikit pun juga, ia maju menghampiri dan berkata dengan nada suara dingin, Aku juga tidak mau disiksa dengan hukuman potong kaki tangan, maka aku hendak menggunakan pelajaran yang ku pelajari untuk belajar kenal dengan semua kepandayanmu dengan sinar metu berapi-api kakek itu memandannya, lalu berkata dengan suara keras. Kau bocah yang tidak kenal budi, aku sudah ampuni jiwamu, ini adalah suatu perkecualian yang ku belum pernah berikan pada siapapun juga. Tak ku sangka kau berani bermusuhan denganku mendengar ucapan itu, dalam hati Ho Hei Hong mendadak timbul perasaan tidak enak. Maaf, karena perbuatanmu terlalu kejam kalau aku tidak mati, toh akan menjadi seorang cacat seumur hidup. Dan kalau mau menjadi orang bercacat, tentu akan mati. Daripada mati konyol, bagaimana aku tidak berlaku nekat demikian ia berkata. Cim Kiam Sian Seng maju selangkah dan berkata, Siaw Hiap, tunggu sebentar, biarlah aku mencoba lebih dulu pemimpin lempar batu itu baru bergerak sudah dikalahkan oleh kakek penjinak Garuda, dalam hati merasa sangat penasaran. Maka dengan menahan rasa sakit dalam dadanya, ia maju lagi, diam-diam sudah mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, hendak melakukan serangan pembalasan. Sungguh tak diduganya, baru saja ia hendak melancarkan serangannya, di belakang dirinya mendadak muncul tiga makhluk aneh berbulu kebuah yang menyergap dirinya. Satu di antaranya bahkan berkata padanya dengan nada suara gusar, C. E. Bukie, apakah dirimu sudah tidak mau hidup lagi? Cim Kiam Sian Seng mengelak dan melompat sejauh tiga kaki, dan balas menanya dengan perasaan heran, Kau siapa? Bagaimana kau kenal aku C. E. Bukie? Makhluk aneh itu membuka kerudung berbulunya, seketika tertampak wajah seorang lelaki yang sudah lanjut usianya, rambut dan jenggotnya sudah putih seluruhnya, namun wajahnya merah dan sinar matanya masih tajam. Dengan pandangan mati marah memandang Cim Kiam Sian Seng. Cim Kiam Sian Seng begitu melihat orang tua itu, keringat dingin keluar semua, ia buru-buru berlutut, dengan sikap sangat menghormat ia berkata, Kau susiok, bagaimana susiok juga berada di sini orang-orang dari golongan lempar batu mendengar pemimpinnya membahasakan orang tua itu susiok atau paman guru, juga buru-buru ikut berlutut, semua tidak mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang tua bermuka merah itu berkata dengan suara gusar, Ciebu Kie, sejak kau rampungkan pendidikanmu dan turun gunung untuk mencari pengalaman, selama itu aku selalu berpeluk tangan, tidak mau tahu urusanmu. Karena aku pikir, kepandayanmu sudah cukup baik dan usahamu juga sudah berhasil. Kepapi, tei daku sangka kau berani berlaku begitu gila-gilaan dengan berani mati kau coba melawan kakek penjinak Garuda Lociampuwe, apakah kau sudah lupa pesan suhumu? Cim Kiam Sian Seng yang sudah mandi keringat dingin, menjawab dengan suara ketakutan, tentu tei tidak berani, tei daku selalu pegang teguh pesan tahu tidak akan tei daku lupakan untuk selama-lamanya. Kau berani menentang kakek penjinak Garuda Lociampuwe, apakah itu juga pesan suhumu? Cim Kiam Sian Seng melengak. Tecu bersalah, mohon pengampunan Susyok tidak perlu aku menghukum kau, lekas minta ampun kepada kakek penjinak Garuda Cim Kiam Sian Seng yang dengan secara tiba-tiba telah bertemu dengan Susyoknya, pikirannya sudah kalut. Ketika mendengar perkataan ini, tanpa banyak pikir lagi lantas berlutut di hadapan kakek penjinak Garuda Seraya berkata, atas perbuatan teucu yang kurang ajar tadi, harap Lociampuwe suka memberi maaf bangun berkata kakek penjinak Garuda dingin. Cim Kiam Sian Seng menurut, berdiri di samping dengan sikap menghormat, sikapnya yang garang dan gagah tadi, seketika telah lenyap. Ho Hei Hang yang menyaksikan itu, dalam hati merasa mendongkol dan geli. Apakah C.E. Bukia ini murid J.T.? Beberapa puluh tahun berselang ketika aku pergi ke gunung O.E.Y.San waktu itu ia masih seorang anak yang masih ingusan, tidak sangka Kini sudah menjadi seorang dewasa yang sudah banyak kumisnya. Ho Ho Ho, berkata kakek penjinak Garuda. Ucapan itu memang benar, usia kakek penjinak Garuda sudah lebih seratus tahun, baginya C.E. Bukiai seperti cucunya. Bocah ini masih terlalu muda dan tidak tahu aturan, kau ampunilah dosanya kali ini, lepaskanlah dia pulang berkata orang tua wajah merah. Kakek penjinak Garuda menganggukan kepala dan berkata, Baik karena Sam T.E. yang mintakan ampun, biarlah aku ampuni dosanya, kemudian dengan sikap keren ia berkata kepada C.E.M.Sian Seng, Untung susyokmu ada di sini, jikalau tidak, sekalipun kau mempunyai tiga nyawa, juga tidak akan luput dari kematian. Lekas pulang, selanjutnya berlaku hati-hati sedikit. Banyak gunakan otak, jangan menuruti hawa napsu Bulao Ciam Poe, Bo Am Poe mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dia, berkata C.E.M.Sian Seng. Orang tua wajah merah itu agaknya sudah mengerti maksudnya, maka lantas membentak, jangan banyak bicara, Lekas turut perintah bawa mereka pulang C.E.M.Sian Seng sangat girang, buru-buru memberi hormat, lalu membawa seluruh anak buahnya, dengan terbirit-birit meninggalkan kampung setan. Pada saat itu, dalam kampung setan itu hanya T.E. inggal Ho Hei Hong, kakek pencinak Garuda dan lainnya. Ho Hei Hong sedikit pun T.E. tidak merasa takut, sikapnya yang ditunjukkan pada waktu itu, benar-benar merupakan seorang kesatria tulen. Dengan metu sinar dingin kakek pencinak Garuda mengawasinya kemudian berkata, Aku berikan kau dua pilihan, Satu, kau, boleh memiliki pedang pusaka, tetapi kau musnahkan semua kepandayanmu, Dua, kepandayan dan kekuatanmu utuh, tetapi kau harus serahkan kembali pedang pusaka itu. Maaf, pedang pusaka itu sudah tidak ada di badanku, jawab Ho Hei Hong. Kalau begitu, kau memilih jalan yang pertama terima acuh-ta'acuh. Kau jangan kira aku tidak tega membunuh kau. Ini sebetulnya pikiranmu yang masih kekanak-kanakan. Kalau aku sudah marah, siapa saja ku perlakukan serupa, aku tahu dalam keadaan marah, kau tidak kenal sanak saudara. Tetapi aku tidak peduli itu. Aku hanya ingin tahu, apa sebabnya kau selalu memaki aku anak haram. Apa yang perlu kau ketahui? Kau memangnya anak haram, berkata si kakak gusar. Tetapi mendadak bungkam, sikapnya yang beringas mendadak berubah murung, agaknya sedang menindas perasaan duka dalam hatinya. Perasaan rendah diri, kembali timbul dalam hati Ho Hei Hong. Ia menarik nafas dalam-dalam, berusaha keras untuk melupakan kejadian yang memalukan itu. Kau toh sudah tahu bahwa orang yang menggunakan ilmu pedang terbang itu adalah muridnya Dewi Ular dari Gunung Holansan. Mengapa kau masih membunuhnya? Hektometer apa? Maksudmu? Tolong! Kau! Jelaskan! Siapa itu Dewi Ular dari Gunung Holansan Suhuku? Berkata Ho Hei Hong dengan hati sedih. Mungkin, ia denganmu masih ada sangkut paut? Mungkin ia adalah ketasihmu di masa muda? Berkata sampai di situ air matanya mendadak mengalir keluar. Kakek penjinak Garuda menghela nafas berkata dengan suara parau, Oh, dia berada di Gunung Holansan. Ini benar-benar. Ketika mengetahui Ho Hei Hong mengucur air mata, wajahnya nampak sangat berduka, tetapi dengan cepat berpaling. Dengan menggunakan nada yang sangat kejam dan dingin dia berkata, Kau pergilah, turut perkataanku, pedang pusaka itu untuk menukar jiwamu dengan terus terang, aku tidak sudi diganduli oleh nama busuk anak haram ini. Kau pasti tahu, lekaskah sebutkan nama ayahku yang sebenarnya dengan tercengang kakek penjinak Garuda memandangnya, sejenak nampak ragu-ragu. Akhirnya berkata, kau pergi tanya kepada Ritz J. Hwi Kiam, sehabis berkata demikian, mendadak bangkit dan memakai topinya yang lebar, kemudian berlalu dengan tindakan lebar. Ho Hei Hong tidak mau melepaskan kesempatan yang baik itu, dengan suara kerasia bertanya, Siapakah ibuku? Kau beritahukanlah sekalian bayangan kakek penjinak Garuda cepat menghilang ke belakang patung. Ketika angin mendesir, terdengar suatu kata-katanya yang sangat pelahan sekali, kalau kau berani menanyanya lagi, jangan salahkan aku marah. Ho Hei Hong terkejut, entah sejak kapan, si kipas besi Lok Yau mendadak muncul di hadapan matanya. Ia ternyata belum mati. Ho Hei Hong terheran-heran, hampir lupa bahwa dirinya masih berada di kampung setan. Ketika si kipas besi Lok Yau melihat Ho Hei Hong sebetulnya hendak menyingkir, tetapi sudah terlambat, Ho Hei Hong yang sudah melihat tegas siapa orangnya, sangat marah. Dalam hatinya berpikir, pantas hanya ia seorang tidak muncul lagi, kiranya ia adalah matu-matu dari dalam, dalam marahnya dan teringat akan kematian jago-jago itu ia tidak dapat kendalikan diri lagi, maka lintas menyerang dengan serentak. Kipas besi Lok Yau mengeluarkan seruan tertahan dan mundur terhuyung-huyung sambil mendekap dadanya, jelas sudah terluka parah. Kipas besi itu melalaikan kekuatan tenaga Ho Hei Hong, yang kini sudah jauh berbeda, kelengahannya itu harus dibayar mahal. Orang tua muka merah itu sangat marah, ia berkata, kau diberi ampun masih berani berlaku kurang ajar, lekas pergi, jikalau tidak, aku sangat terpaksa akan turun tangan Ho Hei Hong yang sudah mendapat petunjuk baru, tidak lagi anggap peringan jiwanya seperti tadi. Dengan menekan hawa amarahnya, ia berlalu dari kampung setan dengan tindakan lebar. Berjalan belum lama, dari dalam rimba muncul seseorang yang mengejutkan padanya. Ketika ia angkat muka, baru ia tahu bahwa orang itu adalah si gadis kaki telanjang. Karena sudah tidak begitu senang dengan sepak terjangnya, Ho Hei Hong hanya menegurnya dengan suara hambar, apakah ada urusan dengan kuka sudah terkena serangan ku jarum menembus air, tidak sampai malam ini barangkali sudah mulai bekerja. Mengapa tidak lekas menyerahkan pedang pusaka itu menjawab gadis kaki telanjang sambil tersenyum. Kalau aku tidak mau menyerahkan padamu, kau mau apa aku akan hadiahkan lagi kau beberapa buah jarum menembus air, kau boleh coba saja gadis itu karena melihat Ho Hei Hong mukanya merah padam, hatinya menjadi lemas, katanya sambil tersenyum, sebagai orang beradab, kita harus pegang aturan. Aku pikir akan memberikanmu jijat Leong Yan Hiang. Sebagai gantinya pedang pusaka itu, entah bagaimana pikiranmu Leong Yan Hiang meskipun obatmu jarab, tetapi belum menggiurkan hatiku, berulang kali aku mengalah terhadapmu. Itu semata-mata karena memandangmu kak ayah, kau jangan berlaku keterlaluan, aku juga karena memandang mukamu, jikalau tidak dengan kekuatan dan kepandaianku yang ada sekarang, sedikit pun tidak takut padamu, kalau tidak boleh coba, mukamu bagaimana aku melihat kecantikanmu susah dicari bandingannya di dunia ini, maka aku merasa sayang. Sebaliknya kau anggap aku takut padamu. Muka gadis itu merah membara, katanya sambil menundukan kepala, kau bolehkah jangan berkata demikian menyaksikan sikap kemalu-maluan gadis itu, Ho Hei Hang terkejut, pikirnya, tapi ia toh baik-baik saja, mengapa disinggung soal memukanya, lantas tidak bisa bicara lagi, ia tidak mau meladenih lagi, dan lantas membalikan badan, melanjutkan perjalanannya. Tetapi, gadis kaki telanjang itu mengejar Ho Hei Hang dengan cepat membalikan badannya dan berkata, kau terus mengejar aku, jangan sesalkan kalau aku nanti berlaku teidak sopan terhadapmu. Kalau kau mempunyai kepandaian, kau boleh coba melepaskan diri dari kejaran ku Ho Hei Hang mengeluarkan bungkusan yang didapatkan dari Yo Hong, meskipun ia tidak tahu apa aslinya, tetapi ia ingin mencobanya, bagaimana sebetulnya khasiatnya terhadap wanita. Ia menemukan bungkusannya, ternyata hanya bubuk warna kuning. Ia coba mengendusnya, ternyata berbau amis dan pedas, ia semakin bingung, pikirannya mulai bimbang capaikah kiranya bubuk semacam ini untuk menundukkan kaum wanita. Ia sebetulnya tidak ingin mencelakakan diri gadis kaki telanjang itu, tetapi karena terus mengikutinya, sesungguhnya juga merepotkan. Maka dengan mengeraskan hatinya, ia mengambil bubuknya dan disambitkan kepada gadis itu. Bubuk warna kuning itu buyar karena tertiup angin, gadis kaki telanjang itu membuka lebar matanya dan bertanya, ini barang apa? Mengapa baunya demikian pedas ya kira dipermainkan oleh Ho Hei Hang dalam mendongkolnya, lantas maju beberapa langkah dan melancarkan serangan. Ho Hei Hang melengat, menampak keadaan gadis itu masih tetap seperti biasa, hatinya mulai merasa kecewa. Kembali ia mengambil lobat bubuknya dan disiramkan ke mukanya. Gadis itu mendadak merintih dan berjongkok. Menyaksikan keadaan demikian, Ho Hei Hang merasa sangat menyesalkan, kepalanya ditepok sendiri menyesalkan perbuatannya yang sangat ceroboh. Dengan pikiran tidak tenang ia mengawasi si nona ta lama kemudian, gadis itu mendadak bangkit dan bertanya, Hai, barang apakah sebetulnya itu? Kau mau beritahukan padaku atau tidak? Menyaksikan sikap gadis itu, hati Ho Hei Hang tergonjang, ia pikir sikap gadis itu agaknya sangat aneh. Belum lagi ia menjawab, gadis itu sudah maju menghampiri dan bertanya lagi, Hai, mengapa kau tidak menjawab? Ho Hei Hang tidak berani memandang sebab dalam waktu sekejap itu, gadis itu agaknya sudah berubah segala-galanya. Wajahnya yang dingin, begitu pun perkataannya, kini sudah tidak tampak lagi. Matanya yang bening jel, penuh kemesraan nada suaranya juga sudah berubah menjadi lemah lembut, bagaikan seorang istri terhadap suaminya terutama senyuman yang menggiurkan, segalanya kini nampak penuh gaya penari. Ho Hei Hang mulai percaya khasiatnya obat itu, yang betul-betul dapat menundukkan wanita yang bagaimanapun galaknya. Tetapi ia sungguh tidak menduga, itu adalah permulaannya bahaya. Ia kini benar-benar merasa menyesal atas perbuatannya, dengan menanggung perasaan tidak senang, ia mencoba lari untuk meninggalkan gadis itu. Ia coba menoleh, gadis itu ternyata terus mengikutinya dengan diam-diam. Dua orang terpisah sejarah 10 tombak lebih. Ketika tiba di sebuah kota buru-baru mencari rumah makan. Dengan pikiran tidak tenang ia minta disediakan arak dan makanan, di satu sudut yang agak sepi ia duduk dan makan sambil menundukan kepala. Dengan tiba-tiba hidungnya telah mengendus bau harum, ia seperti sudah mendapat firasat tidak baik ketika mengangkat muka, benar saja di hadapannya berdiri gadis kaki telanjang. Ketika melihat para si gadis yang ramah senyuman yang menggiurkan, ia tidak ingin melepaskan diri lagi. Kecantikan gadis itu bagaikan magnet menarik perasaannya. Jiwanya yang keringkini mulai segar. Ia mulai memikirkan untuk mencari kebahagiaan hidup. Tetapi semuanya ini agaknya sulit tercapai, karena ia tidak mempunyai ayah ibu dan rumah tinggal. Di bawah sinar lampu, kecantikan gadis kaki telanjang itu semakin menarik, Ho Hei Hong coba menindas hatinya yang tergoncang hebat, menarik sebuah kursi dan mempersilahkan gadis itu duduk. Dengan tidak malu-malu gadis itu duduk di hadapannya matanya memandang Ho Hei Hong, sehingga membuat anak muda itu merasa likat dan cengah. Ia tidak mempunyai pengalaman bergaul dengan wanita, terutama wanita cantik. Inilah untuk pertama kalinya dalam hidupnya mengadakan hubungan demikian. Era terhadap wanita muda, maka meskipun dalam pikirannya banyak kata-kata ingin dikeluarkan, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus membuka mulut. Ia coba menambahkan hatinya, dengan suara terputus-putus ia berkata, terhadap urusan tadi, aku merasa sangat menyesal. Perbuatanku tadi sebetulnya tidak disengaja, kiranya kau juga bisa memaafkan, gadis itu hanya tersenyum saja sambil menutupi mulutnya, kemudian menundukkan kepala. Ho Hei Hong lantas bingung sendiri, karena gadis itu tetap diam saja sehingga ia kehilangan keberanian untuk bicara lagi. Araknya diminumnya berulang-ulang untuk menutupi rasa kikuknya. Minum baru beberapa cawan, perutnya tiba-tiba merasa sakit. Ia terkejut dan bertanya-tanya kepada diri sendiri, apakah yang telah terjadi? Ia tidak menemukan jawabannya, sedang rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi, ia bangkit dari tempat duduknya sambil memegangi perutnya, mendadak kakinya terasa lemas, ia tidak sanggup berdiri lagi, dengan badan sempoyongan ia rubuh ke depan, justru jatuh ke tempat gadis kaki telanjang itu duduk, tidak ampun lagi lenganya lantaes memeluk tubuh si Nona. Kau kenapa tanya si Nona dengan matlah, terbuka lebar mengawasi padanya. Ho Hei Hong tidak berani balas memandang, buru-buru menundukkan kepala, dengan napas memburu ia menjawab. Mungkin, jarum menembus air itu racunnya sudah bekerja, sikap gadis itu menunjukkan perasaan sangat menyesal, ia segera mengeluarkan obat liongian biang dari dalam sakunya, kemudian minta disediakan air kepada pelayan dan suruh Ho Hei Hong minum. Kekuatan racun jarum menembus air itu hebat sekali, begitu menjalar meskipun sudah minum obat pemunahnya, juga tidak dapat disembuhkan dengan segera. Tubuh Ho Hei Hong gemetaran, keringat dingin sudah membasai sekujur tubuhnya. Gadis itu mengeluarkan sapu teangan, dengan pelahan menghapus keringat yang membasai jidatnya, dengan suara lemah lembut. Ia menanya, kau sudah merasa baikan atau teidak? Kelakuannya itu lemah lembut dan sangat terbuka dalam waktu sangat singkat, perasaan marah Ho Hei Hong sudah lenyap, bagaikan asap tertiup angin. Kejadian itu segera menarik perhatian semua tamu dalam rumah makan itu. Ho Hei Hong khawatir perbuatan itu menimbulkan suara teidak baik baginya, lalu berkata kepada si gadis kaki telanjang dengan suara sangat perlahan, aku akan beristirahat sebentar, pasti bisa baik kau pulanglah, jangan khawatir memang pedang pusakamu aku sudah mengambil keputusan titik setelah penyakitku sembuh aku nanti akan datang ke kampung setan untuk kembalikan pedang pusakamu titik. Dengan susah payah ia bicara demikian, banyak minta gadis itu pulang dulu, sehabis berkata, hampir sudah tidak bertenaga lagi. Ia berusaha hendak bangkit, tetapi kakinya te-erasa berat, selangkah pun tidak bisa menindap. Kini ia baru tahu benar bahwa jarum penembus air itu luar biasa ganasnya, jadi apa yang diucapkan oleh gadis kaki telanjang itu semuanya betul. Begitupun baik, mencari sesuatu tempat untuk beristirahat sebentar, mungkin kau tidak begini menderita, berkata si gadis, kemudian memberikan uang kepada pelayan rumah makan lain membimbing Ho Hei Hang berlalu. Ia bawa Ho Hei Hang ke suatu rumah penginapan yang agak sepi, setiba di kamar, hendak membantu membuka pakaian luarnya. Ho Hei Hang dengan muka merah berkata, tidak usah, aku bisa mengurus diriku sendiri, kau pulanglah gadis itu hanya menggelengkan kepala, tidak menyaut. Dalam kamar rumah penginapan yang tidak luas di bawah sinar lampu pelita yang kurang terang, Ho Hei Hang coba memandang keadaan si Nona. Ia lihat gadis itu duduk di pinggir pembaringan dengan sikap tenang, matanya ditujukan keluar jendela, agaknya sedang berpikir keras. Tetapi bibirnya yang kecil munggil, sebaliknya tersungging senyuman yang menawan hati. Setelah mendapat sedikit waktu untuk beristirahat, rasa sakit dalam perut Ho Hei Hang pelahan-lahan mulai hilang. Maka ia lalu menanya, Nona, kau sedang memikirkan apa ketika daging mereka bersentuhan, suatu perasaan aneh timbul dalam otak Ho Hei Hang, perasaan itu bagaikan strum listrik dengan cepat menjalar ke seluruh tubuhnya, hingga sesaat itu jantungnya berdebar keras, wajahnya merah. Gadis itu menghela nafas, lama baru berkata, Kalau aku tahu lebih dulu, aku tidak akan menggunakan jarum tembus air untuk menyerang kau. Aku tahu kau adalah seorang jujur pasti bisa mengembalikan pedangku, dari sikap gadis itu jelas menunjukkan perasaan menyesal. Ho Hei Hang merasa berat untuk melepaskan gadis itu, ia coba alihkan pembicaraannya ke lain soal. Dari sudut mana, kau mengetahui aku seorang jujur mendengar pertanyaan itu, gadis itu nampak terkejut. Apa artinya pertanyaanmu ini aku ingin mengetahui pandanganmu terhadap diriku sebetulnya, aku bukan seorang jujur, gadis itu tersenyum lembut. Itu adalah perkataanmu yang merendahkan diri. Ho Hei Hang melihat ketika gadis itu tertawa, sujennya di kedua pipinya dalam sekali. Hatinya tergoncang semakin keras. Kau pasti mempunyai banyak kawan lelaki begitu ucapan keluar diri mulutnya, mendadak ia merasa menyesal. Tetapi ia sudah tidak keburu menarik kembali. Apapunlah maksud pertanyaanmu ini demikian gadis itu bertanya. Sesaat itu Ho Hei Hang, gelagapan, terpaksa menjawab sekenanya. Aku, tidak ada maksud apa-apa tapi ia sangat menyesal, tidak seharusnya berlaku begitu berani, sehingga menimbulkan perasaan tidak senang si nona. Untung gadis itu tidak marah, hingga ia baru merasa lega. Sakitmu sudah sembuh, aku juga merasa lega. Harap pegang janjimu, besok kau bawa pedang pusaka dan kembalikan padaku. Sampai berjumpa lagi, berkata gadis kaki telanjang, kemudian perlahan-lahan bangkit dari tempat duduknya dan berjalan keluar. Tetapi langkahnya memberikan kesan kepada Ho Hei Hang bahwa gadis itu agak berat meninggalkan dirinya, maka seketika itu pikirannya bergolak lagi tak disadarinya, mulutnya mengeluarkan kata, jangan kesusup pergi, aku masih punya banyak cerita yang hendak ku bicarakan denganmu. Gadis itu berpaling dan memandannya sejenak dengan penuh tanda tanya, tetapi kakinya tidak bergerak. Ho Hei Hang merasa agak kecewa, ia coba bangun dan berkata lagi, duduklah di sini sudikah kau gadis itu tersenyum, tenang lantas menghampiri dan duduk di pinggir tempat tidur. Kau masih ada urusan apalagi Ho Hei Hang sengaja mengerutkan keningnya, kemudian baru berkata, kau pasti mengetahui nama ayah dan ibuku, harap kau pandang muka sesama orang Kang O, beritahukanlah padaku, ia sebetulnya hendak menggunakan kesempatan itu untuk menahan gadis itu, supaya jangan berlalu buru-buru, tetapi baru berkata sampai di situ, hatinya mendadak merasa pilu air mata mengalir keluar. Gadis itu menatap wajah Ho Hei Hang yang cukup tampan, kesedihan Ho Hei Hang membuatnya turut merasa sedih. Tentang itu Rit Jeh Wikiam tahu lebih jelas, kau boleh perlihatkan tanda rajah burung Garuda di lenganmu, kemudian menanyakan jejak ayah bundamu, ia pasti akan memberitahukan padamu. Hal ini sebetulnya tidak boleh ku ceritakan padamu, tetapi karena melihat kau sudah cukup banyak aku beritahukan padamu, kau jangan menanya lagi. Mungkin dalam hidupku ini, sudah tidak ada kesempatan untuk melihat ayah bundaku lagi. Air, dengan terus terang, beberapa hari lagi, aku terpaksa akan meninggalkan daerah Tionggoan, berkata Ho Hei Hang dengan nada suara sedih. Mendengar perkataan itu, gadis kaki telanjang itu mendadak menunjukkan perhatiannya yang serius, ia bertanya, kau hendak kemana Holansan? Sejak anak-anak aku dibesarkan di gunung Holansan, aku berada di daerah Tionggoan ini hanya baru pada beberapa hari berselang. Air, aku sungguh tidak menduga bahwa tempat yang meninggalkan kesan sangat dalam bagiku ini, terpaksa akan ku tinggalkan untuk selama-lamanya. Oh, kau melakukan perjalanan begitu jauh, apakah tidak letih? Aku selalu anggapkah seorang pendiam yang sangat, tak disangka demikian suka bergerak? Tidak, aku lakukan itu karena terpaksa. Aku juga tidak suka penghidupan mengembara seperti ini, tetapi, ia diam, tidak melanjutkan. Karena rahasia dalam perguruannya sekali tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Maka ia tertawa getir, pelan-pelan rebahkan diri ke pembaringan. Dengan dua tangannya ia gunakan untuk menunjang kepala, matanya memandang atas. Sikap demikian mudah menimbulkan rasa simpati kaum wanita, terutama selagi pengaruh obat sedang berjalan dalam tubuh gadis remaja seperti gadis kaki. Telanjang itu. Pelan-pelan gadis itu kehilangan sifat yang semula. Ia memang memiliki sifat rangkap, kalau dingin, orang tidak berani mengajak bicara dengannya. Tetapi kalau lincah, penuh daya penarik dari keremajaannya, penuh gairah. Dan pada saat itu, sikapnya yang dingin dan agak sombong, agaknya sudah tersapu bersih oleh pengaruhnya obat. Bagi perempuan lain, mungkin perasaannya sudah kalut, tetapi ia dapat bertahan lama, berkat kekuatan tenaga dalamnya yang sudah cukup sempurna. Ia hanya merasa heran, mengapa napsu mirahinya mendadak berkobar. Ho Hei Hang yang kini berada di hadapan matanya nampak semakin menyenangkan. Tetapi ia tidak mengerti itu apa sebabnya. Tak kusangka kalau kau terpaksa. Oh orang yang memaksa kau melakukan perjalanan demikian jauh itu tentunya seorang yang sangat lihai sekali Ho Hei Hang yang saja, sementara dalam hatinya berpikir, bagaimana aku harus menjelaskan. Orang itu adalah suhuku sendiri, kalau kuberitahukan bukankah akan membuat tertawaannya ketika ia memandang si gadis, tampak olehnya sikap gadis itu yang sedang memperhatikan dirinya, pandangan matanya yang menggairahkan, sulit bagi hati seorang muda untuk tidak sampai runtuh. Begitupun keadaan Ho Hei Hang pada waktu itu ia tak tahan godaan hatinya, tak sanggup menekan perasaannya. Tidak lama lagi, aku sudah tidak ada waktu untuk bertemu denganmu lagi. Aku harus pulang ke tempat kediamanku, di atas gunung Holansan, yang setiap tahun diliputi oleh salju, berkata sampai di situ, hatinya merasa pilu, suaranya juga berubah parau. Aku merasa sangat berat meninggalkan tanah Tiong Goan yang indah permaini, terutama dengan orang-orang dan sahabat-sahabat yang ku jumpai. Sikapnya yang ramah tamah, membuatku tidak bisa melupakan untuk selama-lamanya. Sayang, keadaan demikian itu tidak bisa berlangsung lama. Dengan penuh perhatian ia memandang si Nona, tampak gadis itu sedang mendengarkan dengan asiknya. Sinar rembulan menerangi pekarangan dalam rumah penginapan itu, malam itu indah tapi sunyi. Kita telah berjumpa. Ini berarti jodoh. Sebab kalau tidak ada jodoh, tentu tidak bisa saling bertemu. Dari gunung Holansan yang letaknya demikian jauh, aku datang kemari meskipun membawa tugas berat, tetapi peruntunganku cukup baik, aku merasa senang terhadap orang-orang dan pemandangan di daerah Tiong Goan. Keadaan di kediamanku kalau waktu musim semi tiba juga sangat indah, tetapi masih tidak dapat dibandingkan dengan keindahan di sini berkata Ho Hei Hong. Sejenak ia berhenti, matanya dianggiam melirik ke arah si Nona. Nampak gadis itu masih mendengarkan dengan rasa puas, lalu melanjutkan ucapannya lagi. Apalagi yang ku rasakan sangat berat, ialah di sini aku telah berjumpa dengan seorang wanita cantik. Di tempat kediamanku hampir selalu diliputi oleh salju, jarang dikunjungi oleh manusia. Walaupun aku kadang-kadang juga bisa jalan-jalan ke tempat yang berdekatan, tetapi penduduknya kebanyakan bangsa kasar, mana bisa dibandingkan dengan penduduk di sini kau bertemu dengan siapa menyaksikan gadis itu menunjukkan sikap menunggu. Ho Hei Hong lantas menjawab nakal, jauh di ujung langit, dekat di depan mata, ia takut gadis itu marah. Maka sehabis berkata demikian, lantas menundukan kepala, sedapat mungkin menghindarkan bentrokan matu dengan si Nona. Di luar dugaannya, gadis itu bukan saja tidak marah, bahkan tertawa geli. Bohong, aku tidak percaya sejak Ho Hei Hong kenal padanya, yang dilihatnya hanya sikap yang dingin ketus dan agung, belum pernah melihat demikian lemah lembut dan mesra. Maka diam-diam Ho Hei Hong merasa kaget. Apa yang kukatakan adalah sebenar-benarnya, Nona adalah satu-satunya wanita paling cantik yang pernah kujumpai, sejak aku menjadi dewasa, gadis itu ketika mendengar kata-kata yang penuh pujian dan rayuan itu, mukanya lantas merah dan buru-buru menundukan kepala. Sikap demikian di dalam pandangan matu Ho Hei Hong benar-benar sangat menarik, ditambah lagi dengan pemandangan alam di luar yang indah permai, memang mudah menimbulkan pikiran yang bukan-bukan. Ia segera ingat ucapan Yu Hong, obat ini mempunyai khasiat untuk menundukan wanita yang betapapun galaknya, kau tidak percaya tunggu saja hasilnya diam-diam ia berpikir. Apakah ini yang dimaksudkan dengan perkataan menundukan, itu, apakah benar aku sudah berhasil menundukan dia? Ia diam-diam terkejut, tetapi juga merasa girang. Ia tidak dapat menguasai diri sendiri lagi, tangannya tidak tinggal diam, ditariknya tangan gadis itu dan digenggamnya erat. Seketika itu sekujur badannya seperti terkena strum listrik, napsu birahinya berkobar. Melihat gadis itu tidak meronta, ia semakin berani. Gadis yang dingin angkuh itu, kini telah berubah menjadi jinak, membiarkan dirinya dipeluk. Tak lama kemudian, dari sela-selamatannya keluar tetesan air mata. Gadis yang dingin dan ketus ini, entah apa sebenarnya mendadak berubah demikian lemah dan menurut. Selagi dua makhluk itu tenggelam dalam kemesraan, hampir saja lupa daratan, di luar jendela tiba-tiba terdengar suara gorsan kuku. Suara itu cukup nyata, sudah pasti perbuatan orang kangow yang mencari keterangan dengan menggunakan kukunya yang panjang. Karena kedua muda mudi itu sama-sama memiliki kekuatan tenaga dalam sudah sempurna, suara itu sudah tentu tidak bisa lolos dari teelinga mereka. Dengan cepat mereka memisahkan diri, gadis kaki telanjang itu nampak kemalu-maluan, rasanya ingin sembunyi saja. Ia memandang Ho Hei Hang dengan sinar matu yang mengandung pertanyaan tanpa berkata apa-apa lantaes lompat keluar melalui jendela. Di bawah sinar rembulan, tampak olehnya dua sosok bayangan orang berdiri di atas tembok pekarangan, satu di antaranya bertanya kepada gadis itu, apakah kau Ho Hei Hang Suti Ho Hei Hang yang sementara itu baru hendak melompat keluar, untuk melihat apa yang telah terjadi ketika mendengar suara itu diam-diam terkejut. Pikirnya, mengapa Tua Su Heng mengetahui aku berada di sini? Ada urusan apa ia mencari aku sementara itu? Ia telah mendengar suara jawaban si gadis dengan ada suara dingin, ada urusan apa kalian berdua mencari aku dari jawaban nona itu? Ho Hei Hang segera mengetahui bahwa orang yang mencari padanya itu ada dua orang. Keringat dingin keluar seketika, pikirnya, jelaka mungkin Tua Su Heng dan Sam Su Heng yang datang mencari aku, kini ia dengar suara Tua Su Hengnya yang berkata, jangan banyak tanya kalau kau kenal dia, leka suruh dia keluar Ho Hei Hang diam-diam semunyikan diri di belakang jendela, hanya kepalanya melongo keluar. Tampak olehnya teangan Tua Su Hengnya menenteng sebuah kotak kayu, ia segera mengerti apa sebabnya Tua Su Hengnya mencari dia. Ternyata ia sudah menemukan batok kepala Jie Su Heng, tetapi apa yang masih belum dimengerti adalah bagaimana Tua Su Hengnya bisa menuduh kejadian itu kepadanya. Dalam hal ini pasti ada sebabnya. Untuk menjelaskan duduk perkaranya, ia lantas lompat keluar dan bertanya, Tua Su Hengkah yang datang Tua Su Hengnya hanya memandang sebentar dengan matu dingin, kemudian berkata, Ho Su Tue, bagus sekali perbuatanmu gadis kaki telanjang itu lantas berkata dengan nada suara dingin, kepala orang dalam kotak itu masih pernah apa dengan musim Su Heng kini yang menjawab, Kau ini siapa? Boleh katakan jangan campur mulut Ho Hei Heng yang dia merasa khawatir, karena adat perempuan itu keras. Ucapan yang sombong itu, pasti akan menimbulkan kemarahannya. Ketika matanya melirik kepadanya, benar saja gadis itu mukanya merah padam, alisnya berdiri, agaknya sudah akan menggunakan kekerasan. Ia buru-buru maju menghampiri dan menghadang di hadapannya Seraya berkata, Mereka berdua adalah Su Hengku, harapkah sabar sedikit gadis itu mengeluarkan suara di hidung, kemudian berkata, Dengan memandang mukamu, untuk sementara aku boleh berlaku sabar. Tetapi kalau ia mengeluarkan perkataan tidak keruan lagi, jangan sesalkan kalau aku akan segera bertindak, Sudah tentu jawab Ho Hei Heng sambil tertawa masam. Ia lalu bertanya kepada Toa Su Hengnya, Aku sesungguhnya tidak mengerti dengan ucapanmu tadi, Bolehkah Su Heng memberi keterangan yang lebih jelas Ho Sutei? Kau juga tidak perlu menyangkal, Aku sungguh tidak menduga kau ternyata begitu berani berkata Toa Su Hengnya. Harap Toa Su Heng terangkan duduknya perkara, Sia Otei sesungguhnya tidak teahu, Kau berani menyangkal bahwa Jisutai bukan binasa di tanganmu Toa Su Heng, Ketahuilah olahmu, Betapapun besarnya Li Sia Otei, Juga tidak berani membunuh Jisutai kau berani menyangkal, Bahwa kepala Jisutai bukan kau yang mengubur tentang ini Sia Otei akui, Tetapi kematian Jisutai sedikit pun tidak ada hubungannya dengan Sia Otei tidak ada hubungan. Hektometer. Aku tahu benar bahwa kau memang sangat tidak puas terhadap kita bertiga, Sebab perhubungan kita selama itu memang sudah tidak rukun. Tetapi tidak kuduga begitu kau keluar dari peintu perguruan, Lantas melakukan perbuatan yang lebih binatang. Aku selalu pandang Su Heng seperti saudara kandung sendiri, Toa Su Heng jangan terlalu memfitnah Sia Otei pada saat itu, Pikirannya terlalu kalut. Ia tahu benar bahwa Ji Su Hengnya mati di dalam kampung setan, Tetapi untuk menjaga nama baik gadis kaki telanjang itu, Ia tidak mau memberitahukan secara terus terang. Sam Su Hengnya berkata sambil tertawa dingin, Kalau begitu, jadi Toa Su Heng yang salah, Toa Su Heng memfitnah orang baik suara tertawanya itu sangat menusuk telinga. Sam Su Hengnya itu agaknya benci sekali kepadanya, Hingga kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya untuk memfitnah Ho Hei Hong. Su T'e mana berani berbuat begitu, Harap Su Heng menyelidiki dulu duduknya perkara yang sebenarnya berkata Ho Hei Hong. Bukti sudah cukup nyata, Ho Su T'e, Jangan banyak bicara, Besok pagi kau harus meninggalkan daerah Tionggoan, Lekas pulang menghadap Su Heng, Biarlah Su Heng yang memberi keputusan, Berkata Toa Su Hengnya. Toa Su Heng, Janganlah sampai kena diadu domba oleh musuh berkata Ho Hei Hong. Aku toh bukan anak kecil, Bagaimana Beisa tertipu berkata Toa Su Heng sambil tertawa dingin, Sebaliknya adalah kau, Ho Su T'e yang pintar sekali, Setelah membunuh orangnya, Kau hendak menghilangkan buktinya dan memindahkan kesalahanmu kepada orang lain hehehe. Baiklah, Aku akan pulang, Biar Su Heng yang mengadakan penyelidikan dalam soal ini berkata Ho Hei Hong tegas. Matanya memandang gadis kaki telanjang itu menundukan kepala tidak berkata apa-apa, Agaknya sedang memikirkan apa-apa. Sebentar kemudian, Mendadak ia membuka mulut, Kalian tidak perlu ribut-ribut, Orang dalam kotak ini, Akulah yang membunuh tetapi, Ketika macu gadis itu ditujukan kepada dua orang tadi, Ternyata sudah pergi. Ho Hei Hong memandang gadis itu dengan penuh cinta kasih, Katanya, Aku pasti kembali, Berkata sampai di situ, Perasaan sedih karena harus meninggalkan gadis itu mendadak timbul, Hingga tenggorokannya seperti tersumbat, Tidak dapat melanjutkan perkataannya lagi. Gadis kaki telanjang, Itu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun juga, Lantas berlalu menuju ke kampung setan. Ho Hei Hong tidak mencegah, Ia hanya menggumam sendiri, Pergilah tidak peduli ada rintangan apa saja, Aku pasti kembali holansan yang diliputi oleh daun-daun cemara tua dan salju, Waktu itu sedang menginjak musim dingin hingga keadaannya nampak semakin sepi sunyi dan angker. Di tengah-tengahan arah lembah Cian Wan Kok dan Siang Teng Kok, Terdapat sebuah bangunan yang megah bagaikan istana. Tapi dikatakan istana, Bukan istana, Karena tiang-tiang dan pengelarinya tidak mempunyai ukir-ukiranaga dan burung Hong. Tetapi dikatakan bangunan penduduk biasa juga kurang tepat, Karena terlalu megah. Bangunan megah yang berdiri di tengah-tengah gunung salju itu, Benar-benar penuh misteri. Di tempat itu tidak terdapat binatang-binatang buas atau burung terbang, Juga jarang diinjak oleh kaki manusia, Hingga setiap hari sepi sunyi. Sebelah kiri bangunan kecuali batang pohon bunga bue, Hampir tidak tertampak pohon segar yang lain. Hohe Hang dengan keadaan letih, Sehabis melakukan perjalanan jauh, Berlutut di hadapan meja sembah yang, Samping kiri meja sembah yang terdapat kursi kebesaran yang dihias dengan kulit harimau. Di atas kursi itu duduk seorang wanita pertengahan umur berusia kira-kira 40 tahun, Parasnya masih cantik, namun terlalu dingin, Jarang unjukkan senyumnya. Rambutnya panjang sekali, juga masih hitam jengat. Di samping kiri wanita cantik itu, Berdiri dua pemuda tampan dan gagah, Di bibirnya saban-saban menunjukkan senyum menyendiri. Hohe Hang dengan sikapnya yang sangat hormat sembahyang dua kali, Kemudian berkata, Tuhan yang mahat besar, Aku Hohe Hang bersumpah selalu mematuhi pelajaran Suhau, Kalau dalam pengakuanku ini, Ada sedikit saja yang kusembunyikan atau bohong, Aku bersedia menerima hukuman yang paling berat, Wanita cantik itu tetap duduk tidak bergerak, Setelah mendengar Hohe Hang mengucapkan sumpahnya lalu berkata, Katamu, gadis berbaju putih itu sering bentrok dengan kau Mengapa dua Suhengmu ketika pergi mencari kau, Telah menemukankah sedang bercumbu-cumbuan dengan gadis itu, Kata-katanya itu meskipun diucapkan dengan tenang, Tetapi sangat berwibawa, Sehingga yang mendengarkan merasa jari. Teo Chu bukannya sedang bercumbu-cumbuan dengannya, Hanya karena adanya yang terlalu keras dan tidak mudah ditundukan, Terpaksa menggunakan obat bubuk, Yang Teo Chu beli dari seorang Kang O bernama Yu Hong, Untuk mencobanya betul dapat menundukan atau tidak berkata Hohe Hong, Benarkah kakek penjinak Garuda dan susoknya CHM Kiam Sian Seng Sembunyikan diri di kampung setan? Apakah kau tidak salah Teo Chu menggunakan seekor burung Garuda raksasa Yang dikurung oleh CHM Kiam Hek sebagai penunjuk jalan, Akhirnya burung raksasa itu terbang langsung ke kampung setan Dan hingga di bahu kakek penjinak Garuda, Teo Chu pikir sedikit pun tidak salah, Wee A tu Hei Tao terbunuh, kau berada di mana? Ini, Hohe Hong berpikir sejenak, Malam itu, Teo Chu sedang bertengkar dengan Lem Ki Yang Tai Hong, Di suatu tempat yang letaknya terpisah beberapa puluh pal dengan kampung setan, Maka Teo Chu tidak teahu keadaan matinya Ji Su Heng, Mengapa dengan lancang kau menguburnya Teo Chu tidak tega melihat keadaannya yang menyedihkan, Juga takut jika kepalanya terlantar, Maka Teo Chu kubur bersama-sama kepalanya pelajar berpenyakitan. Toa Su Heng, mengatakan Teo Chu sengaja hendak menyembunyikan rahasia, Semua itu tidak benar dengan sinar matanya yang tajam, Wanita cantik itu menatap wajah Hohe Hong, Aku tahu sifatmu memang baik, Tidak sampai kau berani melakukan pembunuhan terhadap sesama saudara dalam seperguruan. Tetapi, belum cukup satu bulan kau pergi mengembara, Kekuatan tenaga dalammu sudah mendapat kemajuan demikian pesat, Hal ini jauh daripada semestinya, Itu, apa sebabnya Hohe Hong yang diam terkejut? Ia pikir, suhu ini benar-benar lihai. Tetapi, aku tidak boleh memberitahukan tentang si kakek penjinak Garuda yang memberi kekuatan tenaga itu, Karena hal itu mungkin akan memperdalam rasa bencinya terhadap kakek itu. Bahkan mungkin akan memaki aku, Oleh karena berpikir demikian, Ia tidak berani mengaku terus terang dan terpaksa membohong. Obat mujijat gadis baju putih yang dinamakan Leong Yan Hiang itu, Kecuali bisa menyembuhkan penyakit dan Memunahkan racun, Juga bisa menambah kekuatan tenaga. Teo Chu yang mendapat beberapa butir darinya dengan tak disangka-sangka, Kekuatan tenaga Teo Chu menjadi bertambah, Wanita cantik itu menganggukan kepala dan berkata, Benar. Leong Yan Hiang memang mempunyai khasiat luar biasa setelah berkata demikian, Ia menajamkan mata, Katanya pula singkat. Kau mundur, Panggil Tin Song Maju Ho Hei Hang Girang, Buru-buru bangkit dan berdiri di samping. Ia berkata kepada Toa Su Hengnya dengan suara pelahan. Suhu hendak menanya Su Heng Tin Song dengan sikap menghormat berlutut di hadapan meja sembahyang dan berkata, Teo Chu bersedia menerima pertanyaan Seng Suhu Dewi dari Holansan mengeluarkan suara dari Haidung, Kemudian bertanya, Tugas yang ku berikan padamu, Sudah selesai atau belum? Empat tukang menangis dari daerah Sice, Kau sudah bereskan atau belum? Di mana kepala mereka sekarang? Mengapa kau tidak bawa pulang sekalian? Bersambung jelit 13.